Hai sobat bonsai kembali lagi bersama saya disini di channel YouTube dunia bonsai Bali terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang stay tune di channel ini ya setelah menyimak apa yang saya peparkan nah teman-teman di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana saya merapatkan bahan bonsai sirut saya sehingga terlihat rapat seperti ini demennya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar satu setengah tahun saja men jadi sistem yang saya gunakan adalah untuk perantingan yaitu cut and grow ya jadi terinspirasi dari YouTube juga moment jadi ada salah satu channel yang membagikan bagaimana mereka membuat bonsai hanya dengan memotong dan membiarkannya liar seperti itu teman-teman dan bagaimana simak terus teman-teman nah teman-teman ini beberapa koleksi sirut saya yang kemarin sempat saya proses juga nomornya jadi saya seleksi cabang yang tidak terpakai agar mendapatkan perantingan yang lebih rapat kedepannya nomornya ini salah satu bahan bonsai sirut yang lumayan sudah rapat nomornya nah mengadopsi cara saya men-treatment yang ini jadi saya akan tunjukkan bahan bonsai sirut yang lagi satu yang sekiranya dapat saya jadikan acuan dalam membuat bonsai sirut kita lebih rapat teman-teman ya oke kita langsung menuju yang satu lagi teman-teman nah inilah sirutnya ini per rantingannya belum sangat rapat namanya jadi hari ini saya akan berencana sembari membuat video membagikan teknik yang saya gunakan sekiranya bermanfaat juga untuk teman-teman teman-teman nah disini teman-teman juga ada bisa lihat banyak cabang-cabang atau ranting air yang sekiranya memiliki pertumbuhan yang bagus yang sekiranya kita bisa potongnya agar perantingan lebih rapat temannya tekniknya yaitu kita sisakan dua ruas memennya jadi dua titik tumbuh kenapa dua ketika kita terlalu press dia akan mengantisipasi cabang atau titik tumbuh yang pertama mati umum jika titik tumbuh yang pertama mati at least ada yang kedua untuk meng-cover memennya jadi saya langsung potong aja contohnya seperti ini teman-teman jadi ini ada satu di daun ini 12 jadi saya akan potong yang di titik tumbuh yang kedua ha Hai itu yang saya lakukan teman-teman ya kemudian agar semua terlihat rapat jadi kita sisakan dua titik tubuh saja teman-teman agar terlihat balance teman-teman ya jadi saya sebenarnya harus menggunakan gunting pruning ya tapi nggak papa saya bisa gunakan ini juga jadi kita tinggal potong-potong potong-potong aja teman-teman inilah hasilnya saat Hai proses perantinan kita hanya perlu memotong dan menjadikan itu lebih rapat lagi ke depannya nomor seperti itu ini asyik sekali Hai semakin rajin kita memotong menseleksi Oh ya jangan asal potong nomor jadi untuk teman-teman pemula seperti saya Hai sembari kita melakukan pemotongan kita harus juga seleksi ya cabang-cabang yang menjulur tidak pada alurnya nomor jadi seperti di sini jika ada yang tumbuhnya kebawah nah seperti ini kita nggak perlu ragu lagi untuk memotongnya nomor nah ini tumbuhnya kebawah ini juga ke sampingnya enggak bagus kita potong ya seperti ini ini tumbuhnya kebawah yang men kita potong semua aja Hai dan masih banyak di sini nomornya melakukan itu hasilnya akan seperti ini temen dia akan sangat rapat dan kelihatan sangat bagus teman-teman ya itulah serut seperti itu mungkin sekian teman-teman tips sekedar tips yang dapat dijadikan acuan dalam berbonsai umurnya khususnya bagi teman-teman pemula sama seperti saya teman-teman ya Oke salam satu Bobi teman-teman salam bonsai salam rayu dari Bali